assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel madu maribaya kebetulan pagi hari ini kita sudah sampai ini di spot biasa kita pasang jebakan jadi rencana kita akan pasang jebakan tapi dengan versi yang berbeda karena ada permintaan katanya coba pasang jebakan dengan pohon aren disini biasanya kan kita hanya menggunakan kotak kayu kotak kayu yang disukai lebah dari bahan kayunya seperti itu ada permintaan dari pohon aren ya kita akan coba itu yang pertama yang kedua coba juga membuat jebakan tetapi anti maling katanya bisa dikatakan anti maling jadi di daerah si abang ini yang meminta buat jebakan anti maling karena jangankan kotak yang sudah diisi baru simpan 3 hari juga kotaknya sudah hilang kita akan coba seperti apa mudah-mudahan nanti bisa berhasil jangan lupa like share dan subscribe apabila channel ini bermanfaat tidak usah berlama-lama kita lanjut nah ini kotak jebakan dari bahan pohon aren yang sudah kita siapkan yang seperti ini ini jadi pohon aren yang sudah kering yang sudah tumbang dalamnya kita bersihkan seperti ini tetapi jarang kita gunakan jebakan seperti ini karena di tempat kita agak susah untuk membuat ini nah jadi walaupun ada pohon aren tapi jarang digunakan nah ini bahan pertama pohon arennya sudah ini lingkarnya kurang lebih sekitar 25 25 tingginya 25 panjangnya ini 40 bagian dalam sudah kita tutup pakai karung bagian luar juga sudah kita bungkus pakai karung juga karung plastik sebagai pelindung dan ini nanti ditutup juga pakai karung plastik nah itu yang pertama yang kedua ini nah ini kita gunakan yang ada di alam aja ini daun pisang yang sudah kering kita akan bakar daun pisang yang sudah kering ini di dalam pohon aren ini sebagai perapian lah biar nyala jangan memakai plastik hati-hati jangan pakai plastik karena ini untuk menarik kerangsangan lebah liar masuk ke kotak dari pohon aren ini agar ada aroma khas nah itu ini di skip dulu karena rada susah untuk menyalakan apinya kita akan buat bakaran di dalam pohon aren ini di asap dulu nah ini seperti ini sekilas supaya hama-hama yang ada di dalam nanti pada tidak mau tinggal disini termasuk semut diantaranya cukup hanya sekilas seperti ini kita nanti bekas bakarannya dibuang kemudian ditutup rapi dan dipasang jadi barusan sudah kita siapkan pohon arennya sudah kita bungkus terus dalamnya sudah kita bakar di asap supaya nanti tidak digunakan sarang semut sejenak kita sambil memilih nanti lokasi terbaik untuk pemasangan jebakan pohon aren sekaligus akan menerangkan bagaimana caranya supaya meminimalisir kotak jebakan kita diambil sama tangan-tangan jahil itu karena kalau 100% untuk anti maling ya saya belum pernah nyoba harus di mana caranya tetapi kita meminimalisir supaya jebakan kita lebih aman lah seperti apa ikuti terus ini sudah terbungkus kanan-kirinya sudah juga ditutup ini untuk pintu keluar masuknya bagian depan di tengah kita akan cari lokasi yang terbaik mudah-mudahan bisa terjawab pertama dengan jebakan pohon aren ini menghasilkan koloni yang sama seperti kotak-kotak yang biasa kita pasang dengan versi kotak kayuk yang kedua bisa meminimalisir dari tangan-tangan jahil yang suka mengambil jebakan lebah kita lanjut ini ini biasanya kita memasang jebakan di lokasi seperti ini nah ini jalan ini dekat pohon yang dua ini ini jalan yang bisa dilalui sampai kesana keliling kesana terus sampai ke ujungnya pohon yang satu nah itu dari sini bisa lewat dibanding dengan ini ini semak semaknya semak padat jadi gak pernah lewat sini kita terutama yang masang jebakan ya lewatnya sini dan ada pun orang yang berburu atau merambah hutan dengan keperluan masing-masing ya pasti lewatnya jalan setapak ini walaupun bukan jalan setapak karena rimbun hanya bisa dilalui sampai kesana nah itu yang pertama yang kedua versinya kita mencari kedepannya kosong seperti ini leluasa lebah itu beraktifitas tetapi sumber pakan disini banyak bunga-bunga banyak dan bagian atasnya ini seperti ada tebingan sedikit nah ada tebingan sedikit nah di tebingan ini ada batuan ada bonggo-bonggo kayu ada akar-akar kayu nah itu di lokasi-lokasi seperti itu kita pasang kotak dimana dari bagian bawah di musim penghujan ini lebah-lebah liar bagian jauh di bagian bawah pindah ke sini untuk mencari perlindungan atau sarang baru yang kering nah ini contohnya contohnya kotak yang sudah kita pasang dan berhasil diisi ini dari pemasangan minggu kemarin dan diisi hari seninnya koloninya koloni sangat super luar biasa nah ini ada agak sedikit menanjak nah ini di batangan pohon yang lapuk koloninya bukan main-main nah ini versinya kayak gini dan ini kosong ke depan jadi sangat mudah lebah liar mencari perlindungan untuk sarang baru dan teori ini 100% bisa ditiru karena keberhasilannya sangat tinggi nah tetapi kelemahannya apa dengan teknik ini bukan hanya lebah yang bisa mudah melihat sarang tetapi orang yang lewat kesini ke daerah ini tangan-tang yang jahil itu apabila melihat lebah di alam seperti ini sudah pasti berpikir madunya banyak jadi dua versi apakah dibawa dengan sarangnya dengan kotaknya atau dibongkar diambil madunya saja dan larpa jadi diacak-acak jadi bisa kotaknya rusak dan lebahnya pindah itu nah jadi tidak heran ada beberapa yang menanyakan bagaimana caranya supaya kita memasang jebakan itu dengan teknik yang jitu lebah liar gampang masuk tetapi aman dari pencuri dari tangan-tangan jahil yang orang tidak pernah masang jebakan tapi rasa memilikinya tinggi ketika kita lihat jebakan serasa milik sendiri akhirnya diambil kita akan buat teori itu mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan dan mudah-mudahan berhasil kita lanjut nah ini jalan ini bisa diterabas ke sana yang biasa kita lakukan naruh kotak di sebelah kiri ke atas jadi baik orang lain ataupun kita bisa dengan mudah melihat kotak itu terisi atau enggak kalau versi seperti itu di tempat yang tidak aman berarti dengan mudah orang yang masuk ke situ yang terabas itu bakal mengambil baik kotak kosong ataupun kotak yang sudah terisi jadi kita balikan di daerah terabas ini kita jangan naruh kotak bagian atas tetapi kita naruh kotaknya sebelah kanan bagian bawah tetapi dengan versi tidak jauh dengan atas jadi sebelah kanannya ini nah ini kita rencana dekat pohon besar ini ada pohon besar ini di batang pohon besar di bawahnya kita akan terabas masuk jangan sampai rimbunan ini kita babat jangan kita terabas di bagian samping masuk ke dekat pohon yang besar itu kita akan coba pasang di pohon yang besar itu dan nanti saya jelaskan kenapa harus di sana nah ini karena kotaknya dari pohon aren atau jebaknya di pohon aren kita simpan di batang kayu yang seperti ini kita tinggal simpan dan diikat bagian depannya tetap kosong nah ini masih kosong mantap hanya apa bagian bawahnya jurang jurangnya gak tinggi ini sekitar 10 meter dan di bawahnya sungai kecil aliran sungai tetapi tidak menjadikan lokasi ini lembab karena ini aliran sungai sungai air yang keluar langsung dari tanah jadi bukan aliran sungai yang biasa airan sungai besar bukan jadi tidak lembab disini tidak lembab untuk di musim penghujan kita akan ikat disini jadi teorinya ketika kotak ini jebakan disini sudah terisi jadi bagian atas tidak akan ada orang yang melihat kotak jebakan ini termasuk kita bakal dikasih rimbunan bagian bawah tidak akan mungkin orang lewat ke sini ke bawah ini tidak akan mungkin ada orang lewat jadi ketika nanti lebahnya sudah terisi tidak akan terlihat dari bagian depan ada aktivitas lebah yang masuk ke sini karena di depan ini tidak akan ada orang yang aktivitas disini baik sengaja lewat ataupun ya versinya tidak akan ada orang yang lewat pokoknya karena tidak memungkinkan untuk apa nah itu seperti itu ini teori yang kita terapkan untuk menghindari tangan-tangan jahil kita lanjut dulu kita akan pasang dulu nah ini kotak jebakannya dari aren ini terlihat sangat pas nah ini untuk pintu keluar masuk dan seandainya masuk koloni besar ini bisa ke sini ke batang kayu kering mantap sepanjang ariran lembah ini kalau seandainya ada yang pindah bisa langsung masuk ke sini dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan rimbun terus bagian dalamnya lembahnya lumayan agak tinggi jadi tidak akan ada orang yang beraktifitas di bawah ini tinggal pakai plastik ini sudah pakai plastik sebagai perlindungan supaya dalamnya nanti ketika banyak hujan tidak basah plastik bagian dalamnya tetap jelas untuk aktivitas keluar masuk kebah atau yang survei dan atasnya kamuflasi ya tumbuhan atau ranting-ranting seperti ini dari lokasi ini sesuaikan jadi seperti dari rimbunan ini tertumpuk di sini tidak terlihat ada kotak lebah nah apakah terlihat ini dari atas tidak terlihat mungkin teori ini sederhana tapi semoga bermanfaat dan bisa ditiru terutama yang meminta untuk dibuatkan jebakan anti maling mohon maaf bukan menggurui semoga ini bisa berhasil dan bisa dimanfaatkan kita lanjut untuk menuju perjalanan pulang ini walaupun ada yang dari atas mendekat sama sekali tidak terlihat apa-apa tidak terlihat apa-apa nah ini semaknya nah apalagi dilihat dari sini wah sangat jauh terlihat tidak terlihat sangat tidak mungkin terlihat dari sini kita tinggal tunggu karena waktu untuk cek koloni ini kita hanya di hari sabtu dan minggu karena hari-hari biasa kita ada pekerjaan yang lain jadi kita akan cek hari sabtu atau hari minggu depan ini kita pasang hari minggu tanggal 17 kalau tidak salah nanti kita cek di minggu depan semoga selain jebakannya terlindung sudah ada lebah liar yang masuk itu harapan kita Alhamdulillah pemasangan jebakan sudah beres dengan teori yang berbeda dari biasanya yaitu atas permintaan mencoba membuat jebakan dengan pohon aren yang kita sudah coba lakukan dan sekaligus membuat jebakan supaya terhindar dari tangan-tangan jahiat yang suka mengambil jebakan sebagai hamuplasi mudah-mudahan apa yang kita buat disini berhasil dan bisa dicontoh dimanapun saudara berada selalu ikuti perjalanan kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati